Nah ini sebuah Jimny Karibian, SJ413, jadi kalau ada yang mau nanya nomor sas, nomor mesinnya di mana? Ada di belakang sini deh, lalu di sini. Nah itu dia nomornya, itu nomornya di bawah ya. Selamat hari ini kita mau ngoprek, bukan ngoprek sih, sedikit berbagi sharing dengan skin Jakarta dan skin, skin apa om? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Dan Jakarta ada ya. Jakarta, skin pengguna Jakarta. Dan Selatan. Selatan ya, jangan kesal. Kita ada di Cibubur, ini ada sebuah Jimny Karibian, ini kita mau sharing aja soal Jimny Karibian. Nah yang punya mana sih ini dong yang punya dong. Om ini kabelnya ditambahin, kabel ini kabel plus kan. Akinya diputar aja ke belakang, jadi plusnya ada di sini. Kalau kabelnya nyampe ya tinggal pasang, minusnya di depan kan, karena di kamar sini turun. Nah ya, dia lebih gampang kena sering kepentok. Ini kayaknya ibu bekas ketok-ketok kan ini kan? Iya, enggak pernah mentok. Pernah mentok? Iya. Hati-hati om, bisa bakar om. Pernah kepentok ibu. Jadi solusi mentoknya apa om Dito? Eh? Ada solusi biar enggak mentok. Biasanya bawahnya diketok pendek. Kemarin enggak pakai, ininya hilang. Oh, mentah. Jadi dia mau membal. Wah, itu. Hati-hati bisa portleting. Kabel groundnya tambahin. Ini kan gulur groundnya satu ke mesin, satu ke bodi aja nih. Tinggal tambah? Tambah ke mesin satu lagi, ke alternator sendiri, ke bodi sendiri, sasis sendiri. Harus pisah ya, bodi sama sasis. Itu ada lima om, Nur? Iya. Karena bodi itu kan ada bodi mounting. Dia kadang-kadang enggak nempel di bodi sendiri dengan sasis. Terus, kenapa di alternator harus ada groundingnya juga? Karena ini kan sudah pakai extra van punya karimun ya? Karimun atau apalah ini ya? Listriknya harus gede. Jadi kalau biasanya, kalau groundingnya kurang, listrik itu hambatannya tinggi tuh. Jadi kan ini listrik searah ya? Kalau mobil itu kan 12 pol itu listrik searah. Iya, kalau nggak salah. Koreksinya sih. Jadi listrik searah beda dengan 220, dia balik-balik kan? Jadi dia butuh grounding itu lebih banyak. Untuk pengisiannya juga lebih cepat, listriknya juga stabil. Nah ini kondenserasi sudah pindah ke bawah? Ke bawah, ke belakang. Kenapa dipindah ke bawah? Pas diganti AC kemarin, ditawarin begitu dipindahin belakang. Yaudah nggak apa-apa sih. Oh, iya karena kalau masalahnya kalau main lumpur, itu frontan kena lumpur, kena batu, segala macem. Harus dikasih pelindungnya sih. Iya. Nggak pernah lagi bawa ke sana. Nggak pernah lagi bawa ke sana. Nggak pernah lagi bawa ke sana. Oh iya, betok banget. Tapi udah ada elektrik fannya di bawah? Ada, ada. Ada ya. Karena ini sebetulnya memang bagus banget pakai elektrik van. Tapi kalau terjadi sesuatu dengan pengisian alternator, akinya akan cepat habis dan mobilnya nggak bisa kemana-mana. Oke. Kalau misalnya tidak pakai elektrik van, kan masih ada kipas mekanikal itu. Cuma ada aki dikit aja, mesin masih bisa nyala. Kita masih bisa pulang. Tapi kalau ini ada elektrik van, aki akan lebih cepat kesedot dengan elektrik van ini karena untuk meninggalkan mesin. Itu sama ini, ini atletik bautnya nggak ada. Ini harus ada bautnya. Kalau ini biasanya mampet ada di Karibian ini, disini ada, dia kan projection ini, istilahnya throttle body ya kalau nggak salah. Karena dia pompa-pompa injection ada di sini, nozzle-nya. Di tengah-tengah sini, di dalam. Beda dengan mobil yang multi-injection itu, dia ada, injektornya ada empat. Kalau ini cuma satu, ada di tengah-tengah sini. Itu ada filternya kecil, biasanya mampet, sering dibersihin. Sama ini juga bisa di-stel nih. Ini TPS Throttle Position Suite ini. Jadi bisa lebih responsif ke gasnya. Kok bisa nggak? Bisa. Nanti disesuaikan, disesuaikan dengan ini kalau di karburator ini setelan anginnya, tapi nggak tahu yang masih berfungsi apa nggak. Ini biasanya modelnya obeng min, ini sekarang menjadi kunci L. Itu. Nah, tergantung juga setelan distributornya, karena dia pengapiannya udah nggak pake di distributor lagi, ini dari cowenya kan. Itu paling ya nyetel-nyetel dikit lah, untuk timingnya dikit banget. Tapi, gitu. Mari dari sini, ini apa ya? Ya, dua ini TPS ini biasanya, untuk lebih responsif, lebih enak nih pake ini. Oh, tersesat ini TPS-nya. Jadi, mesti dikendorin, tinggal di-stel, cari RPM-nya nggak mulai tinggi dikit. Nah, itu balikin dikit. Jadi, begitu pedal gasnya di gas, dia lebih responsif. Gitu. Ini AC berarti sudah rubahan semua ya? Rubahan. Oh, karena pipa-nya naik ke atas itu. Ini ke bawah aja deh. Tapi ini kayaknya bukan radiatornya Caribbean. Kayaknya bukan deh, om. Kecil benar, soalnya. Iya. Kayaknya agak beda ya, kalau. Nggak tahu, kayaknya Jimny ini masih gaya Jimny. Kayaknya sih, karena kecil ini juga. Nah, ini mesin 1300-nya enak, om. Enak, dia udah power steering, udah bawaan kan. Iya. Tidak AC juga bawaan. Ini teman alternator aja gedein. Ini... Rem-nya sih udah enak ya? Ya, lumayan sih. Rem-nya udah Caribbean sih, nggak mengecewakan lah. Cuman ya, masih... Ini masih dibuka, tutupnya, dibawahnya itu dibersihin. Kan ada contact point-nya di sini, dalamnya nih. Oh, iya. Mesti dibersihin. Busi, dibersihin. Karena ini mesin enak banget, 13, udah pas lah, cukup lah. Karena bandnya masih... Ini 30? Oh, 16. Oh, 16. 30 tapi ya. Masih kecilan lah, tapi itu lumayan linteng. Buat jalan-jalan di kotak. Oh, iya, iya, iya. Dia masalahnya ini karena final gearnya kekecilan sama transfer case-nya nggak low ini. Kalau Caribbean asli ya. Iya. Tinggal... Kalau mau enak buat nanjang-nanjang, kalau di off-road ya tinggal ganti transfer case-top. Nggak usah ngantin panel biro. Kalau masih aslinya bonggol gede ini. Iya. Masih bonggol gede nih? Iya. Masih bonggol gede, kalau asrodanya putus, nggak usah pusing. Ini kan harusnya gadang samurai pendek, kalau orang bilang. Pakai asrodanya Jimny biasa. Asrodanya masih bisa sama? Masih sama. Cuma di ujung sini, di ujung sini tuh, di ujung asrodanya tuh, di hubnya tuh, dia ada kuningannya. Ada bearing kuningan namanya. Itu harus pakai. Kalau di Caribbean aslinya nggak ada. Karena aso gede. Oke. Kalau buat pakai ase Jimny, pakai bosing kuningannya. Langsung pasang. Oke. Jadi spare partnya nggak susah. Lalu gameplay itu? Langsung. Beli bus kuningannya namanya. Di knuckle-nya itu di bola, apa namanya, di balhubnya ini. Dia ada as berbentuknya kuningan. Jadi tinggal masukin. Kalau nggak, dia oblak. Kalau dari garden Caribbean pakai ase Jimny, di ujungnya oblak. Oh, ada saran. Ya, karena nyari asroda ini agak susah. Nggak ada persamaan, Om? Nggak ada. Susah nyarinya. Nyari pecopotan ya, biasanya jual sama garden-gardennya. Gitu, kalau putus depannya. Kalau belakang sama. Kalau belakangnya sama. Kalau depan aja yang masalah. Dia asrodanya gede, yang aslinya. Cuman kalau dipasang punyanya Jimny, dia kekecilan lubangnya. Lobangnya kegedean. Lobang as. Waktu kenap rodanya depan sini. Gitu. Ini tahun 2004 atau 2005 ya? 2005. 2005. Yang belakang ada jok kecilnya nggak? Nggak ada. Biasanya dulu ada jok kecilnya tuh. Tipis. Bisa dipakai? Oh, biasanya ada itu? Yang dulu perlu keluaran 2004. Awal itu ada. Oh, masih ada. Buat bayi kali ya. Ya, masih muat lah kita. Pasal jarak pendek, jangan jarak jauh. Pegel. Pegel, kejepit itu. Ini sama sama Fitara. Ini mirip-mirip G13 kan? Yang sama G16 sama G15 mirip. Itu mesinnya sama Fitara karena seri tipenya G ini. Ini biasanya nyetel buat, nyetel idolnya disini. Setelan udara lah disini, campuran udara. Pempa bensin harus sering-sering dibuka. Filternya dibawang. Sama dia di luarnya kalau nggak salah ada filternya. Satu lagi disini ya pasti ada. Apa di belakang semua? Filternya mana? Filternya di belakang. Di sasis kalau nggak salah ada satu. Di filter pompa ada satu. Di luar ada satu dia. Oh, pas di jalur selangnya itu doang ya? Di luarnya itu. Sering-sering aja diganti. Kalau nggak, pompa-nya mampet. Sering mampet ya. Kalau bisa, Pak Lakinya cari yang gampang dibuka aja, Om. Beli di online masih murah. Yang gimana tuh, Om? Yang bukanya... Yang pakai covernya tuh, Om. Oke. Kayak klip gitu aja. Keluannya nggak ada kan sekarang ini? Sejauh ini belum ada sih. Belum ada ya. Keluannya harganya mahal aja sekarang. Mahal sih ya. Mendingan pakai quick release apa engine cut off? Dua-duanya. Harus dua-duanya, Pak? Dua-duanya, Pak. Kalau nggak ketolong di dalam, ya kayak gini. Kalau akinya tiba-tiba nempel kan harus buka. Kan gitu. Oke, saya juga butuh nggak sih Cut Off gitu? Mau aman apa nggak? Itu aja. Amannya pakai berarti ya. Kayak orang mau naik motor pakai helm butuh apa nggak kan? Gitu aja. Oke, oke. Boleh, boleh, boleh. Kalau butuh buat safety ya kalau saya sih pasang. Cut Off pasang. Karena kita nggak tahu ada kejadian apa. Kalau misalnya terjadi sesuatu, kita ambil-ambil terjadi sesuatu. Mobil kenapa-napa, kita masih dalam, mesinnya masih nyala. Dengan kondisi mobil yang miring, itu kan kondisinya bahaya tuh. Harus kita matiin. Kalau di Jimny biasa kan kuncinya suka hilang. Kalau ini sih nggak. Kuncinya kan suka copot sendiri kan? Mesin dihidupin suka copot kan? Kita matiinnya kan nggak bisa. Matiin dari kato. Sama kalau misalnya ada core lighting, biasanya kabel ini udah kebakar, nempel. Sumber listriknya mesin nempel di sini nih. Kan nggak bisa ketolong kalau nggak cabut salah satu kepala lagi. Mau nyari kunci, belum tentu bawa kunci-kunci. kunci rumah paling. Minimal di mobil itu ada kunci 10, 11, 12, 13. Dah, matang. Minimal banget itu. 10 buat buka ini. 10? Ini 10 nih kunci 10 nih. Biasanya aki normalnya kunci 10. Jadi bisa untuk darurat lah. Kalau perawatan biasanya ya, oli sering-sering di cek. Filter oli ganti. Kalau coil itu sebenarnya dikasih plat lagi bawahnya sini nih. Karena ini ada, ini modul pengapian juga nih. Panas deh. Ini kan kenalkot, belum pakai header lagi kan. Dia harus kasih plat. Biar nggak terlalu panas. Dari bawah sini om ya? Iya. Coverin dari sini ya? Iya, di coverin gitu. Perlu, jangan tutup rapet. L aja. L aja. L aja, oke. Karena sebetulnya, ini kan elektrik vannya hidup kalau dia sudah panas kan? Iya. Nah, masalahnya, ruang mesin akan lebih panas duluan dibanding sebelum dia nyala kan. Kalau mesin nyala dengan kipas mekanikal, dia kan ada angin. Otomatis ini kabel-kabel dan lain-lain itu akan lebih panas. Lebih panas dari mobil Caribbean biasanya. Karena elektrik vannya nggak selalu hidup. Iya kan? Apalagi di situ ada header. Eh, nggak, standard. Enggak, standard. Standard kan? Ada kenalpot lah gitu. Kenalpotnya kan panas. Dia mengumpul tuh di situ panasnya. Gitu. Jadi, nah ya pasti kalau mobil jalan, apalagi kedorong ke belakang kan. Tapi kalau ada kipas, dia terbantu untuk kedorong ke bawah. Gitu. Makanya itu firewall bawah itu, dinding bawah itu, bawahnya agak miring. Oh, berjalur. Buat angin ke bawah. Jadi nggak mentok dia. Biasanya begitu. Mengurangi udaranya stuck di dalam ruangan mesin. Kalau Caribbean lainnya sih udah enak lah ini udah. Nyaman lah yang nyaman ya. Cuman dulu om yang ganti ini? Nggak, enggak. Oh, enggak. Dari dapat udah begini? Oh, gitu. Karena dulu Caribbean itu jarang bermasalah. Panas. Kenapa sampai diganti? Ramnya udah enak. Ini sering-sering dibuka nih. 6 bulan sekali lah ini. Throttle body-nya. Throttle body-nya bongkar ya? Iya, bongkar. Harus yang tahu ya. Karena dia... Karena dia... Iya, karena dia modelnya injection di situ dia. Nah, kabel grounding tadi dibanyakin supaya ecunya nggak ngawur. Ini ecunya paling sederhana banget. Karena dia single injection. Single injector dia. Jadi kalau seandainya nanti kenapa-napa dengan injection terus mau ganti karburator. Ini kan tinggal ganti karburator. Iya. Tapi distributornya pakai punya... Apa ya? Kitara kalau masalah. Kitara atau apa ya? Lupa. Yang ada vacuum adventure-nya itu. Mesti diakalin lah itu. Karena kalau enggak, dia nggak akan... Ini kan tidak ada vacuum adventure-nya. Pengampiannya nggak bisa maju. Karena itu udah diatur sama komputer. Kalau misalnya ganti manual ya. Iya. Nggak pakai komputer ya. Distributornya ini diganti sama yang ada membran itu. Ada vacuumnya buat tarik. Kalau enggak digas dia nggak mau ngikut pengapiannya. Bensinnya banyak, pengapiannya diem. Timingnya nggak maju. Oh, nggak balas jadi dia. Iya. Jadi mesinnya agak lemot. Ini mesin enak banget. Tinggal ganti heater. Oh, udah enak banget. Gitu. Ada yang mau ditanyain lagi om? Sejauh ini cukup sih om. Cukup ya om. Kalau batas toleransi settingan ini berapa persen harus? Ini kan udah hampir 100 persen nih. Iya. Batas toleransi yang... Ini terlalu fleksibel berapa persen bagus? Ngetes ininya jom. Belt-nya kalau diteken nggak boleh turun lebih dari 1 cm. Bukan maksud saya. Ini kan udah mentok nih. Apakah ini sebaiknya di 100 persen atau di 75 persen? Harusnya jangan sampai mentok. Oh, bakal sebaiknya di 75 persen atau di 75 persen? Harusnya jangan sampai mentok. Ini mungkin belt-nya kepanjangan. Sejauh ininya nggak turun. Iya. Jadi kita pas tengah-tengah itu, bagian tengah-tengahnya itu diteken ini, dia nggak boleh turun lebih dari 1 cm. Maksimal 1 cm. Maksimal 1 cm. Kalau lebih dari itu kendor dia. Coba bagian tengahnya. Kalau dia masih turunnya banyak, berarti emang belt-nya kepanjangan. Dan ini kan tipenya yang model lebar 4 pk. Bukan yang single group. Bukan yang belt-nya yang lebar dia. Power steering 6 bulan setahun sekali di kuras. Wih, belum pernah kuras lagi. Sayang, om. Sayang pompa-nya. Kalau ini pompa-nya aja original. Kemarin kita tanya berapa harganya? 9 juta. Pompanya ya? Pompanya original baru. Kalau main original ya, masih bisa diakali lah. Tapi sayang ya. Mendingan dirawat lah. Mendingan dirawat. Mendingan dirawat aja. Jadi mobil udah AC-nya nggak pernah mengecewakan ini mobil. Ya, kalau tidak gitu. Ingin banget. Eh, topi-buka topi. Oke, kita sudah dulu. Kita pindah ke mobil yang lain atau ke video yang lain. Terima kasih telah menonton. Ini bersama teman-teman skin Jakarta dan... Skin Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta. Selamat hari. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.